Dewi Maut, Jilib 13. Bodoh dia memaki diri sendiri. Dia tidak boleh menurutkan nafsu yang didorong oleh pikiran yang menduga-duga. Dia harus menyelidiki penyebabnya, tidak terpengaruh begitu saja oleh peristiwa yang hanya akibat. Apabila dia menuruti nafsunya, maka peristiwa yang menimpa dirinya ini akan dia jadikan sebab untuk menimbulkan akibat lain, misalnya dia membunuh Giyokeng. Dan akibat itu tentu akan menjadi sebab pula dari urusan yang berkepanjangan, dendam yang bertumpuk-tumpuk dan tiada habisnya. Tidak, dia harus bisa melihat kenyataan. Istrinya mati terbunuh orang. Anaknya lari pergi tanpa diketahui sebabnya pula. Dan hanya Giyokeng satu-satunya orang yang kiranya dapat dijadikan terdakwa. Kalau dia mendatangi Giyokeng, pertemuannya dengan wanita itu mungkin akan menyalakan api kedukaan dan dendam di hatinya dan dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Tidak, dia tidak boleh melakukan hal yang sembrono. Dia harus memikirkan dengan baik dan tidak bertindak ceroboh. Karilah Mei Lan, demikian pesan istrinya dalam mimpi pada waktu dia tidak tidur tadi. Benar. Yang terpenting memang mencari Mei Lan. Hang Ing sudah mati. Apapun yang akan dilakukannya, dia tidak akan dapat merubah kenyataan itu, bahkan mungkin dendam kebencian akan menimbulkan hal-hal baru yang lebih hebat lagi. Tentu saja dia takkan tinggal diam, dia harus berusaha untuk menangkap pembunuh istrinya. Akan tetapi hal itu akan dilakukan bukan karena dendam, melainkan karena memang sudah sepatutnya bila pembunuhan itu diselidiki sebab-sebabnya dan si pembunuh harus diadili sebagaimana layaknya. Terutama sekali, pesan istrinya, Mei Lan harus ditemukan. Gobi Sien Kou, mengapa engkau membunuhnya In Hang membentak dengan suara penuh kemarahan kepada nenek itu? Pada pagi hari itu mereka berdiri saling berhadapan di luar kota lengkok, dan Yalima hanya memandang mereka dengan bingung. Malam tadi Yalima ditinggalkan di sebuah kuil tua di luar kota, sedangkan Nen Hang berserta Gobi Sien Kou memasuki kota lengkok untuk mendatangi rumah Yap Kun Liong dengan maksud hendak membatalkan ikatan jodohnya dengan putra Chin Ling Pai. Sesuai dengan kehendak Gobi Sien Kou agar tidak menimbulkan kecurigaan, pula karena nenek ini tidak mau bertemu muka secara langsung dengan Pek Hang In, bekas muridnya, mereka lalu berpencar sesudah berjanji pada keesokan harinya akan bertemu di luar kota di mana terdapat kuil itu. Ketika In Hang pada keesokan harinya bertemu dengan nenek itu di dekat kuil, serta merta dia menegur dengan suara ketus. Hehehe, Nona In Hang, nanti dulu, aku justru mau bertanya kepadamu mengapa engkau membunuh bekas muridku itu. Hayo katakan, kenapa engkau membunuh dia dan mengapa pula engkau berpura-pura menuduhku? Nenek Iblis, siapa membunuh dia? Tentu kau yang membunuh kemudian menjatuhkan fitnah kepadaku. Eh, haha, bocah. Jangan engkau menuduh yang bukan-bukan. Aku gaubisin kau tidak sudi menelan hinaan orang begitu saja. Aku datang ke rumah kakakmu dan melihat dari atas genteng betapa bekas muridku itu sudah menggelepak dengan bekas tusukan pedang di dada, lalu aku mencari-carimu. Hem, mengapa pula aku membunuhnya? Aku pun datang sudah melihat dia tewas. Aku tidak mengenalnya, dan pula, dia adalah istri kakak kandungku, mengapa pula aku harus membunuh? Huh, dan kau kira aku membunuh murid sendiri? Coba katakan, apa sebabnya engkau menuduh aku yang membunuh? Karena engkau benci kepada kakakku itu, karena engkau tidak setuju muridmu menjadi istri kakakku atau karena engkau tidak suka dan iri melihat kebahagiaan orang lain. Dan kau, kau sudah jelas tidak suka kepada kakakmu sendiri. Kau marah dijodohkan dengan putra ketua Cien Ling Pai, mungkin kau dan dia cocok lebih dahulu kemudian kau membunuhnya dengan darah dingin. Kau kira aku tidak mengenal orang yang berdarah dingin yang bertangan maut seperti engkau? Aku tadi melihat wanita tua itu menangis dan berkata, wanita keji itu yang membunuhnya siapa lagi yang dia maksudkan kalau bukan engkau? Kau bisin kau, berani kau menuduh aku? Ya pinhang, engkau berani menghin aku. Kedua orang itu sudah saling melotot, namun pada saat itu ya lima melangkah maju dan berkata, Subo, Enci In Hong, mengapa kalian berdua jadi ribut dan cocok sendiri? Kalau memang kalian berdua tidak membunuh orang, sudahlah. Bagaiku yang terpenting mencari dan bertemu dengan Hou Koko. Urusan Enci dengan dia pun akan dapat diselesaikan kalau sudah bertemu sendiri dengan dia, bukan? Kau bisin kau tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, pintar juga muridku ini. Nona In Hong, kenapa kita berdua seperti anak kecil saja? Aku tidak membunuh, engkau pun tidak membunuh, pasti ada orang lain yang membunuh. Serahkan saja kepada Yap Kun Liong untuk menyelidiki siapa yang membunuh istrinya. Aku tidak suka lagi melakukan perjalanan bersamamu, Sien Kou. Sebab itu kita berpisah di sini saja. Ehhehe, apakah engkau marah setelah terjadi peristiwa pembunuhan itu? Bukan urusanku. Nah, kalau begitu, benar juga kata muridku tadi, sebaiknya kalau kita menjumpai Chia Bun Ho sendiri sehingga engkau dapat langsung memutuskan ikatan jodoh sambil sekalian memaksanya untuk mengawini muridku ini. Di lereng gunung itu aku mengenal seseorang yang menjadi sahabat baikku, seorang tokoh besar. Mari kita mengunjungi dia karena engkau perlu sekali berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia persilatan. Dan setelah kita menitipkan Yalima di sana, kita berdua mencari Bun Ho. Bagaimana? Yap In Hong berpikir-pikir, melirik kepada Yalima. Gadis Tibet ini memegang tangannya dan berkata, Marilah, Enci In Hong. Aku yakin bahwa hanya dengan bantuanmu saja aku akan dapat berjumpa dengan Hong Kong. In Hong menghela nafas panjang. Aneh, dia merasa suka sekali kepada Yalima. Sien Kou, engkau sungguh mencurigakan. Kalau bukan engkau pembunuhnya, mengapa melihat muridmu tewas sikapmu enak-enak saja katanya? Hehehe, orang-orang seperti kita siapa yang lebih aneh? Engkau kematian sosomu, kakak iparmu, dan engkau pun tidak berduka, bukan? Sudah, tak perlu kita saling tuduh. Katakanlah bahwa mungkin salah seorang di antara kita yang membunuh, dan mungkin juga keduanya tidak. Mereka meninggalkan kudil tua itu menuju ke gunung yang ditunjuk Okaha nenek itu. Secara diam-diam Yalima memperhatikan dan darah ini berpendapat di dalam hatinya bahwa tentu seorang di antara mereka berdua itu membohong. Tentu seorang dari mereka yang telah melakukan pembunuhan yang dibicarakan tadi, akan tetapi karena dia tertarik dan suka kepada In Hong, tentu saja hatinya condong menuduh subonya yang dia kenal sebagai seorang nenek yang luar biasa, aneh dan galak itu. Gunung yang mereka tuju itu adalah sebuah bukit kecil dengan puncaknya yang disebut Giyokisan, bukit ayam Kumala, karena bentuk batu besar di puncak itu, yang berupa batu kapur keras, memang tampaknya seperti seekor ayam bertengger dan kalau tertimpa matahari, batu kapur itu mengeluarkan cahaya seperti batu Kumala. Puncak ini menjadi pusat pertemuan dari orang-orang golongan hitam yang dikumpulkan dan diundang oleh Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyanko yang dalam usaha ini ditemani oleh Toat Bengkaw Busik, orang termuda dari lima bayangan dewa. Memang sebelum bergabung dengan empat orang lainnya, Toat Bengkaw Busik pernah tinggal di puncak Giyokisan ini sebagai seorang pertapa, biarpun pada saat itu usianya baru 30 tahun lebih. Dan karena dia tidak pernah membuat ribut, hanya Tekun menggembeleng diri dengan ilmu-ilmunya, maka meskipun lengkok dekat dengan bukit itu, hanya perjalanan sehari semalam, namun Kunliong tidak pernah mengenalnya. Kini tempat itu dipilih oleh Toat Bengkaw untuk menjadi tempat pertemuan dengan para tokoh dunia hitam yang diundang untuk membantu persekutuan mereka menghadapi Chinlingpai. Dia bertugas menemani Tosu dan tokoh itu mencari bantuan-bantuan dari timur dan diantaranya mereka mengundang Gaudi Sienkou, yang biarpun merupakan tokoh barat dan utara, namun karena dia dikenal baik oleh Hek Isyankou maka mereka undang juga. Tentu saja lima bayangan dewa ini hanya mengundang tokoh-tokoh yang berkepandayan tinggi saja dan pada saat itu, selain Gaudi Sienkou yang sedang menuju ke situ bersama Yapin Hang dan Yalima, sudah datang pula seorang undangan yang memiliki ilmu tinggi, seorang berpakaian pendekat atau pertapa pula yang dikenal dengan nama julukan Bong Tai Su. Kakek ini adalah sahabat baik dari Tian Hwa Chin Jin, ketua Pek Lian Kau Timur yang dulu telah tewas saat bentrok dengan keluarga Chia Keng Hang sehingga dia pun merasa tidak suka terhadap keluarga Chinlingpai itu. Untuk memusuhi sendiri dia tidak berani, karena itu sesudah kini lima bayangan dewa mulai menentang Chinlingpai dan mengumpulkan persekutuan untuk menghadapi Chinlingpai, dia segera ikut mengajukan diri. In Hang memandang tajam penuh selidik pada saat kedatangan mereka bertiga disambut dengan ramah oleh empat orang yang kelihatannya saja sudah sebagai orang-orang yang lihai. Hek Is Yankou yang mengenal baik Gobi Sien Kou, segera memperkenalkan tiga orang itu kepada tokoh Gobi ini, kemudian In Hang diperkenalkan sebagai seorang tokoh muda yang amat lihai oleh Gobi Sien Kou. In Hang menyambut perkenalan itu dengan mengangkat kedua tangan di depan dadanya. Betapapun juga, mereka itu adalah orang-orang tua sekali, kecuali Toat Bengkou Bulsip yang kurus bagaikan monyet dan yang pandangan matanya penuh gairah ditujukan kepadanya itu. Nona Ya Pin Hang, saat ini engkau berhadapan dengan tokoh-tokoh puncak demikian Gobi Sien Kou memperkenalkan. Sahabatku ini adalah Hek Is Yankou dan kau lihatlah, kesukaannya dalam hal warna pakaian sama seperti aku, sejak kami masih sama muda, hehehe, yaitu warna hitam mulus. Dulu dia cantik sekali, dengan kulitnya yang halus dan putih seperti kulitmu itu sehingga menonjol sekali dengan pakaian hitamnya. Dan ilmu kepandainya pun hebat. Dan yang ini, seperti diperkenalkan tadi, ialah Hwa Hwa Chin Jin, tokoh besar karena dia adalah sete dari mendiang Toat Bengkou Atsu yang dahulu pernah menjadi datuk golongan hitam. Kakek yang baru ku kenal ini adalah Bong Tai Su, pertapa di pantai Tohai yang tinggi ilmunya. Dan dia ini sungguh pun masih muda tapi namanya sudah menggetarkan langit dengan para suhennya. Dia adalah Toat Bengkou Busik, orang termuda dari lima bayangan dewa. Diam-diamin Hang terkejut dan memperhatikan. Hem, kelihatannya tidak seberapa, pikirnya. Seorang laki-laki kecil kurus seperti monyet, usianya empat puluhan tahun, mukanya kuning pucat. Jadi inikah seorang di antara lima bayang kah dewa yang sudah membuat geger dunia persilatan karena sudah berani mengacau Chin Ling Pai serta mencuri siang bokiam? Sambil menyeringai Toat Bengkou Busik menjura kepadanya dan berkata, Nona Yap, meskipun saya belum pernah mendengar nama Nona, akan tetapi saya percaya bahwa sebagai sababat Gobi Sienkou, Nona memiliki kepandayan yang amat hebat. Mulutnya bicara dengan In Hang, akan tetapi matanya yang kecil mengincar ya lima. Bu Sicu, engkau mungkin tidak dapat menduga Gobi Sienkou terkekeh, Nona Yap ini adalah adik kandung dari Yap Kun Liong di Lengkok. Ayah tidak saja Toat Bengkou Busik yang berseru terkejut, akan tetapi juga yang lain-lain memandang kaget, menoleh kepada Gobi Sienkou dengan heran. Biarpun diakwaka kandungku, di antara kami tidak ada urusan apa-apa, In Hang cepat berkata. Sejak kecil tidak pernah ada hubungan. Mereka semua mengangguk-angguk dan tidak berani menyinggung urusan itu lagi, akan tetapi diam-diam mereka bersikap hati-hati karena mereka semua tahu bahwa Yap Kun Liong adalah seorang pendekar yang mempunyai kepandayan hebat sekali dan merupakan orang dekat dengan Chin Ling Pai. Siapakah Nona Manis ini, Sienkou? Mengapa tidak diperkenalkan tiba-tiba saja Busik bertanya kepada Gobi Sienkou sambil memandang kepada Yalima. Gobi Sienkou terkekeh bangga. Cantik jelita dan hebat, bukan? Dia ini adalah muridku yang baru, namanya Yalima, kembang dari Tibet. Wah, sungguh beruntung engkau memiliki murid secantik ini Busik memuji dan semua orang tersenyum, hanya Yalima yang menundukan mukanya dengan hati merasa tidak enak melihat sinar mata Busik demikian liar dan ganas menggerayanginya. In Hang juga melihat hal ini dan otomatis dia merasa tidak suka kepada Tuat Bengkou Busik. Karena desakannya Yalima maka dia mau ikut bersama Gobi Sienkou, dan dia sudah mengambil keputusan untuk segera meninggalkan nenek yang tak menyenangkan itu, akan tetapi begitu berjumpa dengan orang termuda dari Lima Bayangan Dewa ini, hatinya tertarik untuk menyelidiki tentang Pedang Siang Bok Kiam. Pantas saja Jeng Chi Sien Tau Kiam Pou dulu pernah mengatakan bahwa Lima Bayangan Dewa tidak berada di sarangnya di Muara Lembah Wong Ho, ternyata mereka itu yang seorang berada di sini untuk mengumpulkan orang-orang lihai dari golongan hitam. Hal ini menarik perhatian In Hang dan dia ingin tahu apa yang hendak dilakukan orang-orang yang dia menduga amat benci dan memusuhi Chen Ling Pai ini. Malam itu In Hang berkesempatan untuk bercakap-cakap berdua saja dengan Yalima selagi Gobi Sienkou bersama empat orang tokoh itu mengadakan perundingan di dalam ruangan belakang. Agaknya memang sengaja In Hang ditinggalkan, sebab setelah makan malam Yalima diperintah oleh Subonya untuk mengajak In Hang berjalan-jalan menikmati malam indah di luar pondok itu. Malam itu penuh bintang, sungguh pun di udara nampak awan hitam berkelompok. Sienkou, sungguh engkau aneh sekali. Biarpun dia mengaku tak ada hubungan dengan kakak kandungnya, akan tetapi kalau dia adalah adik Yap Kun Leong, sungguh berbahaya sekali engkau mengajaknya ke sini. Siapa tahu dia itu menjadi matematu Cien Ling Pai dan sengaja datang ke sini untuk menyelidik Toat Beng Kau Busit meneguh nenek itu. Hehehe, kau kira aku sebodoh itu? Aku pertama-tama tertarik kepadanya ketika di Wuhan dalam sebuah pesta dia menghina putri ketua Cien Ling Pai. Ah semua orang menjadi sangat tertarik, terutama sekali Toat Beng Kau Busit yang menjadi musuh besar keluarga Cien Ling Pai. Nenek dari Gobi itu lalu menceritakan semua yang dilihatnya di dalam pesta itu, bahkan lalu menuturkan apa yang didengarnya dari In Hang sendiri betapa darah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yap Kun Leong, kakak kandungnya itu. Mereka mendengarkan penuturan ini dengan heran, akan tetapi dengan suara ragu-ragu, Toat Beng Kau Busit mencela. Betapapun juga, hal itu masih belum menjadi jaminan penuh bahwa dia bukan matu-matu Cien Ling Pai. Siapa tahu kalau sikapnya dengan putri Cien Ling Pai itu hanya permainan sandiwara belaka. Wajah nenek Gobi menjadi merah dan dia melotot. Tidakkah kalian melihat burung Hang di rambutnya? Ahaha, Gio Ahang Pang Hek Isian Kau bertanya. Gobi Sien Kau mengangguk. Murid tunggal dari ketuanya, dan aku sudah melihat sendiri kepandainya hebat. Nah, seorang murid ketua Gio Ahang Pang, apakah masih belum meyakinkan? Kalau masih belum, Toat Beng Kau Busit, ada satu lagi yang membuat aku berani mengajaknya ke sini. Malam tadi di lengkuk mungkin dia sudah membunuh istri Yap Kun Liong, atau setidaknya, dia melihat kematian kakak iparnya itu dengan sikap dingin dan tidak peduli. Hah tanda seru. Apa tanda seru? Berita ini benar-benar mengejutkan semua orang. Ketika nenek itu menceritakan tentang kematian Nyonya Yap Kun Liong, semua orang menjadi dirang. Aha, Gobi Sien Kau, engkau telah berjasa besar masih berpura-pura merendahkan diri Hwa Hwa Chin Jin berkata. Siapa lagi kalau bukan engkau yang membunuhnya? Gobi Sien Kau memainkan senyumnya yang nyaput itu. Mungkin aku, mungkin Yap Pin Hong, aku sendiri sampai bingung memikirkan. In Hang telah menyangkal. Nah, Bu Sien Kau, apakah kau masih belum yakin? Bu Sien Kau bangkit berdiri dan menjura sampai dalam kearah nenek itu. Atas nama lima bayangan Dewa, aku mengaturkan terima kasih atas semua jasa-jasamu, Sien Kau. Dan sekarang, apa maksudmu mengajak diakus ini? Gobi Sien Kau lalu menceritakan tentang kemarahan In Hang terhadap Chia Bun Hou, putera Chin Ling Pai yang ditunangkan dengan dia. Dia tidak mau, bahkan marah-marah, apalagi setelah melihat bahwa ia lima adalah pacar Bun Hou di Tibet. Kalau dia bisa dipancing agar mendatangi puteri ketua Chin Ling Pai di Sien Yang, kemudian mereka itu yang sama keras hatinya cocok sampai bermusuhan, bukankah hal ini hebat sekali? Itulah sebabnya maka diaku aja ke sini. Wah, engkau memang hebat, Sien Kau. Dan darah mulus muridmu itu, apabila dia benar pacar putera ketua Chin Ling Pai, dapat kita jadikan Sandra yang amat berharga. Dia harus dapat dibujuk untuk membantu kita, kata Tuat Beng Kau Busit. Nenek itu menggeleng kepala. Hem, bocah itu tidak pandai ilmu silat dan baru kuajari, akan tetapi hatinya keras bukan main dan dia tidak mungkin dapat dibujuk. Dia mau ikut denganku kemana saja hanya karena aku berjanji hendak mempertemukan dia dengan pacarnya. Tuat Beng Kau Busit mengerutkan alisnya, kemudian tiba-tiba dia memukul tangannya sendiri. Ah, jalan satu-satunya hanya, kalau saja kau setuju, Sien Kau dua orang itu saling pandang, lalu Godi Sien Kau terkekeh-kekeh. Hehehe, engkau nakal sekali dan amat cerdik seperti monyet. Memang orang cerdik seperti engkau pantas menerima untung itu, dia cantik manis bukan main. Malam ini aku menyerahkan dia kepadamu, Busit, asal engkau suka berlutut tiga kali di depan kakiku sambil mengucapkan terima kasih. Tentu saja Tuat Beng Kau Busit gerang bukan main. Dia memang sangat cerdik dan dari penuturan Godi Sien Kau tentang Yalima tadi, dia sudah menduga bahwa murid baru itu tentu tidak begitu dihiraukan oleh burunya, pula, di samping dia sudah tergila-gila melihat darah remaja yang cantik molek itu, juga dia melihat pentingnya darah yang memegang peran penting itu ditundukan dan dipaksa menjadi kaki tangan lima bayangan dewa. Dia tidak tahu bahwa bukan karena itulah maka Godi Sien Kau menyerahkan muridnya itu kepada Busit. Justru karena dia tidak ingin kehilangan muridnya itu maka dia hendak mengorbankan muridnya kepada orang termuda dari lima bayangan dewa ini. Memang watak nenek ini luar biasa aneh dan sadisnya. Saking girangnya, Busit yang sudah hampir menitikan air liur ketika teringat akan calon mangsanya itu. Segera dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan kaki Godi Sien Kau dan mengangguk-angguk tiga kali sambil berkata, Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Godi Sien Kau tertawa bergelap sedangkan semua orang juga tersenyum. Mereka adalah orang-orang tua yang tidak peduli lagi akan urusan seperti itu. Yang penting bagi mereka adalah bisa berhasil membasmi Cien Ling Pai untuk membalas dendam mereka yang sudah ditahan bertahun-tahun. Sementara itu, In Hang berjalan-jalan dengan Yalima di luar pondok. Sekarang sesudah mendapat kesempatan berdua saja dengan Nona yang gagah perkasa itu, Yalima merasa dekat sekali dengan In Hang sehingga tanpa disadarinya dia sudah menggandeng lengan In Hang dan menggenggam tangannya. Tangan In Hang terasa hangat olehnya, bahkan kehangatan ini menjalar terus ke dalam dadanya terhadap pendekar wanita itu. Mereka lalu duduk di atas batu agak jauh dari pondok, di tempat yang sunyi sekali dan dari situ nampak berkelap gelip lampu-lampu yang menyorot keluar dari dusun di bawah. Angkasa penuh bintang sedangkan di utara kadang-kadang nampak kilat menyambar di antara awan-awan gelap, membuat bintang-bintang kehilangan sinarnya dan baru kembali berseri-seri setelah kilat berlalu. In Hang, aku hendak bertanya sesuatu kepadamu, jangan kau marah ya kata Yalima sambil mengelus tangan pendekar wanita itu dengan penuh kekaguman, betapa tangan yang amat halus itu mengandung tenaga yang amat kuat dan luar biasa. In Hang tersenyum memandang wajah manis yang berada di depannya. Meskipun cuaca hanya remang-remang saja, hanya diterangi dengan cahaya bintang-bintang yang lembut, namun masih mudah menangkap kecantikan bentuk muka darah remaja itu, wajah yang agaknya serasi betul dengan alam terbuka dan hawap pegunungan. Angin semilir membuat sedikit rambut yang terlepas dari kekurangnya itu melambai-lambai. Tanyalah, mengapa aku harus marah? Enci In Hang, sungguh syukar bagiku untuk percaya ketika engkau mengatakan bahwa engkau menolak pertalian jodoh dengan Hongku. Mengapa, Enci In Hang memandang wajah itu, melihat sepasang metu ya lima menatapnya penuh selidik dan cahaya bintang terpantul dari manik sepasang metu indah itu. Pertanyaan yang polos dan jujur tanpa maksud apa-apa tersembunyi di baliknya. Dia tersenyum lagi dan merasa heran sendiri karena dia merasa betapa baru dua kali ini dia merasa senang bercakap-cakap, yang pertama dengan si malaikat copet dan yang kedua dengan ya lima. Mengapa? Tentu saja aku menolak, ya lima. Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan dia, lalu bagaimana aku sudi dijodohkan dengan orang yang sama sekali belum pernah kulihat? Lagi pula, aku kira, agaknya, aku tidak akan suka dijodohkan selama hidupku. Ya lima memandang heran melihat kesungguhan membayang di muka yang cantik sekali dan yang mengagumkan hatinya itu. Memang sesungguhnya ya pinhang mempunyai wajah yang amat cantik, yang agak tertutup oleh sikapnya yang dingin. Wajahnya sama dengan mendiang ibunya, yaitu Gui Yancu, seorang wanita yang sudah terkenal sekali akan kecantikannya. Akan tetapi engkau agaknya amat membenci Hou Kou. Padahal engkau belum pernah jumpa dengannya. Bagaimana ini, Enci? Aku sungguh tidak mengerti. Memang amat aneh bagi darah yang sedang dimabok cinta ini melihat ada orang sampai bisa membenci Bun Hou. Pemuda yang baginya tidak ada cacat celanya itu tak mungkin menimbulkan benci di hati orang lain, sehingga kebencian In Hang selain mengherankan juga menimbulkan rasa curiga. Aku membenci semua laki-laki yang senang mempermainkan wanita, dan dia itu sudah mempermainkan aku, sudah menghina aku atau engkau, maka aku membencinya. Eh, haha, aku tidak mengerti, Enci. Tergantung mana lebih dulu, dia mengenalmu atau dia ditunangkan dengan aku. Jika dia sudah tahu bahwa dia bertunangan dengan aku, maka berarti dia telah mempermainkan dan menghinamu. Sebaliknya kalau lebih dahulu dia mengenalmu baru dia bertunangan dengan aku, berarti dia mempermainkan dan menghina aku. Yalima masih bingung. Seharusnya dia bersikap bagaimana, Enci? Kalau dia lebih dulu mengenalmu, dia harus menolak semua ikatan jodoh dengan orang lain. Dan kalau dia sudah bertunangan, tidak semestinya dia menggodamu. Hening sejenak ketika Yalima mencoba untuk memaklumi pendapat Inhang itu. Lalu dia bertanya lagi, Enci, apakah engkau cemburu? Inhang terkejut dan cepat memandang darah remaja itu. Apa maksudmu? Aku cemburu? Cemburu bagaimana dan kepada siapa? Cemburu kepada aku, Enci Inhang, karena aku, aku dan Hongko. Hus, sembarangan saja kau bicara. Engkau manis, sudah sepatutnya kalau ada orang jatuh cinta kepadamu. Akan tetapi hati-hatilah, Yalima, laki-laki sulit untuk bisa dipercaya. Aku khawatir kalau seorang semanis engkau kelak sampai harus mengalami patah hati seperti yang lain. Seperti yang lain siapa, Enci? Inhang tidak menjawab, dia segera terkenang kehidupan gurunya dan para bibi anggota Giyoh Hang Pang. Seperti siapa, Enci? Apakah engkau pernah patah hati karena cinta, Enci? Hus, Inhang tersenyum sambil mencubit dagu yang meruncing manis itu. Jangan bicara yang bukan-bukan. Aku tidak akan jatuh cinta karenanya aku tidak akan bisa patah hati. Aku tidak percaya, Enci. Orang secantik engkau, bagaikan Kuan Impo Wasat, mana mungkin, pasti banyak yang akan jatuh cinta kepadamu. Dan kalau, kalau kau berjumpa dengan Hou, kau aku yakin, darah itu memandang penuh khawatiran. Hem, kau rasa bagaimana Inhang sudah siap untuk mendamparatnya kalau darah itu berani mengatakan bahwa dia akan jatuh cinta kepada Bun Hou? Ku rasa Enci tidak akan bisa membencinya. Dia begitu baik, begitu gagah. Inhang tersenyum lebar. Tentu saja, karena itu engkau mencintanya. Sudahlah, engkau tidurlah. Aku sudah mengambil keputusan untuk segera pergi dari sini, terus terang saja aku tidak suka bersama-sama dengan gurumu, Ya Lima. Aku juga sebenarnya tidak suka padanya, Enci. Eh, apa ini? Kau tidak suka kepada gurumu. Kalau begitu, kau pergi bersamaku saja. Mengapa Enci ingin pergi mengajak aku? Entahlah, aku suka padamu dan agaknya, aku membutuhkan seorang sahabat. Sayang, aku tidak bisa meninggalkan guruku, Enci. Mengapa? Aku bisa mencarikan pacarmu itu untukmu, aku tanggung dapat kutemukan dia dan kupaksa dia menikah denganmu. Bukan itu, Enci. Subo pernah menyelamatkan aku dari ancaman maut. Aku melarikan diri dari rumah ayah karena aku tidak sudi dibawa kelasa untuk dipersembahkan kepada pangeran. Lalu di dalam sebuah hutan aku hampir menjadi korban harimau. Subo datang menyelamatkan aku dan aku lalu diambil murid, diajak pergi setelah ku ceritakan riwayatku kepadanya. Aku telah hutang budi, bahkan berhutang nyawa, bagaimana aku dapat pergi meninggalkannya begitu saja, sungguhpun aku, amat, tidak suka kepadanya. Yalima menundukan muka dengan sedih dan Inhang diam-diam memuji gadis yang biarpun tidak terpelajar dan hanya seorang dusun namun telah tahu apa artinya hutang budi. Mereka lalu kembali ke pondok karena hawa semakin dingin dan Inhang melihat Yalima mulai kedinginan. Tanpa disengaja lagi, mereka bergan dengan tangan kembali ke pondok dan memasuki kamar masing-masing, Inhang di kamarnya sendiri dan Yalima di sebuah kamar besar bersama Subonya yang masih bercakap-cakap dengan orang-orang itu. Sukar bagi Inhang untuk pulas. Bermacam-macam hal mengaduk pikirannya. Teringat dia akan kakaknya dan sukarlah dia membayangkan bagaimana keadaan kakaknya yang kematian istri. Dia tidak peduli dengan kematian istri kakaknya itu, hanya ingin sekali melihat bagaimana keadaan kakak kandungnya itu setelah istrinya meninggal dunia. Dia pun diganggu oleh persoalan lima bayangan dewa yang kini salah seorang daripada mereka berada di pondok ini. Dia ingin sekali tahu di mana mereka menyembunyikan pedang siang bok kiam dan ingin melihat pedang itu, bahkan kalau ada kesempatan dia ingin merampas pedang itu untuk dirinya sendiri. Yang terakhir dia terkenang kepada Yalima, terngiang semua pertanyaan Yalima dan dia merasa suka serta kasihan kepada darah ini. Dia membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan Yalima. Ada persamaannya. Biarpun Yalima masih mempunyai ayah bunda, namun dia tahu bahwa ayah bundanya itu seolah-olah sudah mati baginya karena selama hidupnya dia tentu tidak akan berani pulang. Seperti juga dia, Yalima seorang diri saja. Hanya sedikit perbedaannya, kalau dia masih ada subonya dan giyok hangpang yang selalu bersikap baik kepadanya, Yalima hanya mempunyai satu harapan, yaitu pada diri kekasihnya itu, Tia Bun Hau. Aku harus membantunya agar bertemu dengan pemuda itu, dengan keputusan hati ini In Hang mulai teridur. Lapat-lapat masih terdengar suara Godi Sien Kou dan yang lain-lainnya bercakap-cakap, kadang-kadang terus tertawa sambil minum arat di ruangan tengah. Tidak, tidak, ahaha, teucu tidak mau, subuh. Bocah tolol. Engkau muridku dan engkau harus menurut perintahku. Hayo keluar. In Hang lapat-lapat mendengar suara ini, disusul suara lirih, Enci In Hang. Kalau sekiranya tidak ada suara Yalima yang memanggil namanya dengan lirih itu, bukan memanggil bahkan seperti orang mengeluh kepadanya saja, agaknya dia pun tidak akan terbangun. Namun suara lirih Yalima menyebut namanya itu cukup membuat semua urat syaraf di tubuhnya menegang. Dia bangkit duduk, mengenakan sepatunya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan pendengarannya, dia bisa mengikuti gerakan guru dan murid itu keluar dari kamar sebelah dan kemudian dia mendengar Godi Sien Kou sudah tertawa-tawa lagi dengan teman-temannya di ruangan tengah. Dia terheran. Apalah yang terjadi? Agaknya, melihat suara orang-orang tua itu di ruangan tengah, tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan. Akan tetapi kemana perginya Yalima? Kenapa darah itu tadi keluar dari kamar bersama gurunya dan tidak kembali lagi ke kamar sebelah? Koma jangan. Tidak mau. Suara ini lirih, agaknya mulut yang mengeluarkan bunyi ini dibungkam dan terdengar jauh, bukan dari kamar sebelah. Akan tetapi cukuplah bagi In Hang untuk melompat turun dari bangkunya, membuka jendela dan bagaikan seekor burung walet saja tubuhnya sudah melayang keluar, lalu dia berindap-indap ke arah dari mana datangnya suara yang tidak jelas tadi. Suara napas terengah-engah terdengar dari sebuah kamar, lalu disusul isikan seorang lelaki. Diamlah, manis, menurutlah saja, subuhmu sudah memberikan engkau padaku, hehehe, diamlah. Suara toat bengkau busit. In Hang merasa betapa mukanya panas seperti dibakar, menjalar dari dada terus naik ke atas, sampai ketelinganya dan tubuhnya tiba-tiba saja menerjang jendela kamar itu. Beruk. Daun jendela jebol dan diam melihat busit sedang menindih serta merobek baju ya lima sehingga nampak dada gadis itu tidak tertutup lagi. Keparat busuk. Toat bengkau busit terkejut bukan main, mengutuk dan meloncat turun, kemudian dia cepat merendahkan tubuh sambil menangkis untuk menghadapi tamparan In Hang. Des, plak. Biarpun sudah ditangkis, tetap saja tangan In Hang berhasil membobolkan tangkisan itu dan tamparannya masih hingga pada pundak busit sehingga orang termuda dari lima bayangan dewa ini terlempar dan tubuhnya terbanting pada dinding. Beruk. Toat bengkau busit terkejut setengah mati. Tidak dikiranya bahwa serangan tamparan yang dilakukan seenaknya saja itu mampu membobolkan tangkisannya, bahkan tamparan itu selain membuat tubuhnya yang kebal itu terasa panas juga membuat dia terlempar dan terbanting. Engkau layak mampus In Hang berkata, suaranya dingin sekali, mulutnya tersenyum dan tertimpa sinar lampu membuat busit ketakutan dan ngeri. Tiba-tiba busit berseru keras dan tubuhnya sudah melesat keluar dari kamar itu melalui pintu. Cepat sekali gerakannya ini sehingga In Hang tidak sempat mencegahnya. Namun dengan kemarahan meluap In Hang mengejar keluar dari kamar itu menuju ke ruangan tengah kemana busit tadi melarikan diri. Dengan metu berapi api In Hang sudah mencabut pedangnya dan kini dia menudingkan pedangnya ke arah muka busit yang berlindung di belakang orang-orang tua itu sambil membentak. Jahanam busuk busit, majulah untuk menerima kematian. Eh, eh, Nona In Hang, apakah yang terjadi? Godi Sien Kou bertanya, tongkat melintang di depan dadanya. In Hang tersenyum mengejek. Apa yang terjadi? Seperti kalian tidak tahu saja. Monyet busuk itu hendak memperkosa ya lima. Karena itu dia harus mampus di tanganku. Yap kowenio, aku tidak memperkosa, aku, aku, toat bengkau busit adalah orang kelima dari lima bayangan dewa, ilmu kepandainya tinggi dan ia pun terkenal sebagai iblis pencabut nyawa, malah julukannya toat bengkau, monyet pencabut nyawa, akan tetapi kini menghadapi gadis yang sikapnya begitu dingin membayangkan maut sendiri, dan melihat betapa dalam satu gebrakan saja gadis itu mampu membuatnya terbanting di tembok, dia menjadi gentar. Sabarlah, nona Yapin Hang Gobi Sien Kou berkata. Dia tidak memperkosa, tidak ada perkosaan di sini. Ya lima memang melayaninya atas permintaanku dan muridku yang baik itu sudah mau. Bohong. Mana ada guru menyuruh muridnya berlaku sehina itu. Hehehe, kau anak kecil tahu apa, nona? Ketahuilah, dahulu aku memiliki dua orang murid perempuan yang kucinta seperti anak-anakku sendiri, akan tetapi apakah jadinya? Yang seorang menyerahkan diri tanpa seizanku kepada Ooyang Bo-Bo-Cah Setan itu, yang kedua menyerahkan diri di luar kehendakku, kepada Yap Kun Liong, kakakmu. Dan sekarang aku mempunyai murid ini dan aku tidak ingin terjadi seperti dulu. Kini aku yang mengatur dia harus menyerahkan dirinya kepada siapa, dan malam ini untuk merayakan perkenalanku dengan Toat Bengkau Busik, aku menyuruh muridku menyerahkan diri kepadanya, mengapa engkau mencampuri urusan antara guru dan murid? Bagus, nenek iblis. Wanita jalang dan kotor. Kalau begitu engkau pun akan mampus di tanganku bersama monyet tengik itu inhang sudah menerjang maju. Gok bisin kau marah bukan men, tongkatnya langsung bergerak dan menangkis. Juga Toat Bengkau Busik sudah mendapat hati melihat ada yang membantunya. Dia bukan pengecut, dan tadi dia hanya merasa terkejut saja. Kini dia berseru keras, mengeluarkan senjatanya, yaitu seutas jonpian, pecut baja, yang panjang, kemudian terdengar suara meledak-ledak ketika dia menggerakkan senjatanya itu. Tar-tar-tar, kering traksing. Toat Bengkau Busik dan Godi Sienkau terkejut bukan men. Kiranya dalam bentrokan pertama itu, sinar pedang di tangan nenghang meluncur kuat bukan men, membuat tongkat di tangan Godi Sienkau tergetar hebat dan pecut baja di tangan Busik membalik. Adapun gulungan sinar pedang masih terus meluncur ke arah leher mereka. Plak! Plak! Sinar pedang itu bertemu dengan sinar putih dua kali dan ternyata Bong Tiasu sudah menangkis cahaya pedang itu dengan ujung lengan bajunya yang mengandung getaran hawa kuat sekali. Tahan dulu, nona Bong Tiasu berseru. Inhang melompat ke belakang, pedangnya melintang di dada, tangan kiri dengan jari terbuka dipasang di atas kepala. Aku akan membunuh Godi Sienkau dan Toat Bengkau Busik. Siapa yang hendak melindungi mereka boleh maju sekalian. Enci Inhang! Jangan bunuh dia tiba-tiba saja yang lima lari dari dalam dan dia sudah membetulkan bajunya yang robek, mengikatnya dengan sapu tangan dan kemudian lari menyusul keluar. Inhang mengerutkan alisnya, heran sekali mendengar ini, siapa maksudmu? Gobi Sienkau itu, jangan dibunuh. Dia pernah sekali berbuat baik dengan menolongku, kini dia melakukan sekali perbuatan jahat dengan mengumpankan aku kepada manusia yang lebih ganas dari harimau, maka berarti sudah tidak ada hutang budi lagi. Kalau dia dibunuh, berarti aku masih hutang budi. Sekarang aku bisa ikut bersamamu, Enci. Inhang memandang ke depan dengan muka dingin, dan suaranya juga dingin mengiris jantung ketika dia berkata, Engkau sudah mendengarnya, Gobi Sienkau. Boleh kalian pilih, aku melupakan perkara tadi akan tetapi ia lima turut bersamaku, atau kalian boleh maju semua untuk mati di ujung pedangku. Siancai, bocah yang bermulut lancang. Tentu saja Pinto tidak boleh membiarkan engkau menantang kami Hwa Hwa Chinjin berkata halus dan kini sebuah kebutan kuning sudah berada di tangannya. Bocah sombong, kau kira kami takut padamu Hek Isyankau juga telah mengeluarkan pedangnya yang berkilauan tajam. Tidak perlu banyak cakap, majulah kalian semua orang-orang berhati busuk Inhang menantang lagi, siap dengan pedangnya, berdiri tegak dan bersikap tenang, akan tetapi matanya melirik ke arah calon-calon lawannya dengan penuh kewaspadaan. Sedikitpun darah ini tidak merasa jeli walaupun dia maklum bahwa dia menghadapi lima orang yang ilmu kepandainya tinggi. Akan tetapi Godi Sienkau tertawa dan memberi isyarat kepada teman-temannya untuk tidak turun tangan. Hehehe, Nona Inhang, di antara kita orang-orang sendiri, perlu apa ribut-ribut hanya untuk urusan kosong belaka? Kita menghadapi urusan yang lebih besar, kalau saling gempur sendiri, bukankah merugikan kita sendiri? Ya lima ini belum mempelajari sejuruspun ilmu dariku, maka kalau dia memang tidak suka menjadi muridku dan lebih suka denganmu, silakan. Aku pun tidak perlu memperebutkannya. Melihat sikap mengalah dan ucapan yang nadanya ramah itu, Inhang merasa tidak enak sendiri. Betapapun juga, yang menyelamatkan nyawa ya lima adalah nenek ini dan darah itu telah diambil murid oleh nenek ini. Jadi sesungguhnya dialah yang melanggar aturan, mencampuri urusan guru dan murid yang tidak ada bedanya dengan mencampuri urusan antara anak dan orang tuanya. Aku pun tidak mempunyai permusuhan dengan kalian, katanya dengan teguran halus. Dan andai kata urusan antara ya lima dan engkau baik-baik saja, aku pun tak akan berani mencampuri, Godi Sienkau. Akan tetapi, melihat seorang darah hendak diperkosa oleh seorang laki-laki, sampai matipun aku tak akan rela dan siapapun laki-laki itu, pasti akanku tentang. Hehehe, toat bengkau, sekali ini engkau harus mengalah kata Godi Sienkau sambil tertawa. Kita lupa bahwa di sini hadir seorang tokoh Giyoahampang yang dikenal sebagai pembenci kaum pria. Sudahlah, Nona Inhong, aku mengalah dan menyerahkan ya lima kepadamu, akan tetapi engkau pun harus berjanji bahwa kita adalah segolongan dan apabila kelab kita membutuhkan bantuan, ku harap engkau tidak menolak membantu kami menghadapi lawan-lawan tangguh. Aku tidak akan berjanji apa-apa, Sienkau. Akan tetapi akan kuingat bahwa kalian bukan musuh-musuhku di saat ini dan telah memperlihatkan sikap bersahabat. Mudah-mudahan kelah kalian pun akan tetap bersikap demikian. Nah, sekarang aku hendak pergi bersama ya lima. Aih, Nona muda yang gagah perkasa. Urusan kecil itu mengapa masih membuat Nona marah? Maafkanlah aku yang tidak tahan melihat gadis cantik jelita yang telah diserahkan oleh gurunya kepadaku ini. Harap engkau dan Nona ayah lima bermalam di sini dan besok baru melanjutkan perjalanan, Toat Bengkau Busip juga berkata membujuk. Orang termuda dari Gero Sian Eng Chu, lima bayangan Dewa, ini cukup cerdik untuk dapat mengerti maksud hati Godi Sien Kou. Maka dia bersedia mengalah pula, menghapuskan kekecewaan hatinya, karena urusan kehilangan calon korban gadis itu hanya merupakan hal kecil saja kalau dibandingkan dengan urusan permusuhan mereka terhadap golongan Chin Ling Pai yang amat kuat. Gadis ini lihai bukan main dan andai kata mereka berlima mampu mengalahkannya dan membunuhnya, hal itu hanya akan membuat mereka rugi besar saja. Menurut cerita nenek itu, gadis ini biarpun menjadi adik kandung Yap Kun Liong, bahkan tadinya hendak dijadikan calon mantu oleh ketua Chin Ling Pai, akan tetapi gadis ini tidak mau bahkan telah memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Chin Ling Pai, sudah bentrok pula dengan putri ketua Chin Ling Pai, maka dapat dijadikan sebagai sekutu untuk kelak jika mereka telah berhadapan langsung melawan Chin Ling Pai. Akan tetapi In Hang masih merasa panas hatinya sehingga bujukan dan sikap manis dari busit ini diterimanya dengan senyum mengejek dan dia mengelengkan kepalanya. Kami berdua harus pergi sekarang juga. Selamat tinggal. Mari, Yalima. Setelah berkata demikian, In Hang menyarungkan pedangnya, menyambar lengan Yalima dan darat Tibet ini menjerit ngeri ketika tiba-tiba saja tubuhnya dibawa terbang keluar dari tempat itu dan menghilang di dalam kegelapan. Setelah In Hang dan Yalima menghilang, nenek berpakaian serbah hitam Heki Sianko menyarungkan pedang sambil bersungut-sungut, Ihaha, Sianko, kau sungguh keterlaluan sekali. Tentu kita dianggap takut melawan dia. Betapa memalukan. Gobi Sianko terkekeh-kekeh dan memukul-mukul tongkatnya di atas lantai. Sianko, sabar dan tenanglah, pikir baik-baik. Siapa takut terhadap anak ayam itu? Akan tetapi kita harus bersikap cerdik. Urusan antara dia dengan kita hanya mengenai diri Yalima yang belum menjadi muridku dan apabila Toat Bengkou menghendaki gadis cantik, apa sih sukarnya bagi dia? Mengapa urusan perawan Tibet bocah dusun itu harus merugikan kita semua? Ya Pin Hang adalah murid terkasih dari Ketua Giyok Hang Pang, maka sebaiknya bersahabat dengan dia daripada bermusuhan. Chin Ling Pai saja sudah merupakan musuh yang harus kita hadapi dengan pengerahan tenaga kita yang bergabung, apalagi kalau harus ditambah dengan Giyok Hang Pang sebagai musuh, betapa akan beratnya bagi kita. Gobi Sianko sungguh benar dan tepat sekali kata Toat Bengkou. Memang nona itu lihai sekali. Kalau kita bisa menarik dia, apalagi gurunya dan seluruh Giyok Hang Pang berdiri di pihak kita untuk menghadapi Chin Ling Pai, tentu kedudukan kita akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Hem, kalau begitu biarlah aku bersabar hati. Besok kalau kita tidak membutuhkan dia lagi, aku pasti akan mencarinya untuk membalas tantangannya yang amat merendahkan hati ini, baru hatiku akan puas. Hei Sianko mengomel dan mereka lalu kembali ke ruangan untuk menyeram hati yang panas dengan arak sebelum pergi beristirahat. Sementara itu, setelah keluar dari Giyok Kisan, In Hang mengajak Jalima melanjutkan perjalanan dan baru mereka berhenti setelah tiba di sebuah tempat perhentian di pinggir jalan yang kecil dan atapnya sudah banyak rusak. Mereka duduk di atas bangku kayu yang sudah reyut pula. Enci In Hang, engkau telah menjadi banyak repot karena diriku, kata Yalima. Tempat itu amat gelap dan mereka hanya saling dapat melihat bayangan mereka dalam penerangan remang-remang dari cahaya bintang-bintang di langit. In Hang menghela nafas panjang. Yang membuat aku repot bukanlah engkau, Yalima, melainkan kaum pria macam Toat Bengkau itulah. Selama di dunia ini masih terdapat banyak laki-laki semacam dia, Aku akan selalu repot karena aku akan berusaha untuk menentang dan membasmi mereka. Enci In Hang, sekarang kita hendak pergi kemana? Kita beristirahat di sini sampai malam lewat. Besok pagi kita ke Cien Lingsan menyusul pacarmu dan engkau akan kuserahkan kepada mereka. Dan engkau, aku akan pergi. Sudahlah, engkau boleh tidur melepaskan lelah di lantai ini, dan jangan ganggu aku. In Hang lalu duduk bersilah di sudut tempat itu, tidak bicara lagi. Yalima juga tidak berani mengganggu lagi dan darat Tibet ini lalu rebah melingkar di atas lantai mencoba untuk menidurkan tubuhnya yang sudah hamat lelah itu. In Hang melambun.